Tiga investor asing dipastikan merelokasi usahanya di kawasan industri terpadu atau KIT di Batang, Jawa Tengah awal tahun depan. Untuk mengejar target yang sudah ditetapkan, pengerjaan infrastruktur di kawasan itu terus dikebut. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia meninjau langsung kawasan industri terpadu untuk mengecek progres pembangunan infrastruktur. Bahlil mengatakan target penyelesaian infrastruktur di kawasan industri terpadu akan selesai sesuai jadwal. Sebelumnya, tiga investor dari Jepang, Korea, dan Cina yang bergerak di bidang produksi baterai, nikel, dan kaca akan segera masuk di kawasan itu dan mengisi klaster satu yang seluas 450 hektare. Bahlil Lahadalia mengatakan para investor itu nantinya wajib melibatkan pengusaha lokal untuk pembangunan kawasan maupun industrinya. Menurut Bahlil, kewajiban investor untuk menggandeng pengusaha lokal atau UMKM merupakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan perekonomian lokal. Ada beberapa investor yang sudah fix di sini, Pak? Fix tiga lah, tiga sampai empat. Dari mana, Pak? Beberapa negara. Ada dari Korea, kemudian ada dari China, ada juga dari dalam negeri. Produknya apa, Pak? Macam-macam ya. Saya belum bisa berbicara secara spesifik, tapi di sini adalah bagian daripada industri hilirisasi nanti. Industri hilirisasi nikel yang akan menjadi baterai. Yang kedua, di sini juga akan kita bangun pabrik kaca yang berorientasi ekspor ke luar negeri, 80% produknya. Kemudian juga di sini kita akan membangun bagian ekosistem daripada UMKM. Jadi nanti di sini semua akan terpusat untuk saling mensupport antara...